Speaking of toleransi ya, lu setiap natal, malam natal lu selalu pake peci gitu di gereja, like what's that about gitu gue ngeliat di Youtube lu atau gue ngeliat di Instagram lu gitu. Jadi itu sebenarnya apresiasi tertinggi gue sama umat muslim secara khusus seorang banser Nadalul Ulama yang bernama Rianto. Rianto itu mengizinkan itu meledak di badannya demi orang Kristen masih bisa ibadah itu gak akan dilupakan sih. Karena Islam itu cinta. Hai ini gue Daniel Tetangga Kamu. Disini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Kembali lagi bersama gue di Daniel Tetangga Kamu dan masih bersama Yeri Patinasarani. Dan buat kalian yang baru aja nonton di part ini, gue saranin kalian harus banget wajib nonton part-part sebelumnya. Karena ini adalah hari keempat, alright? Part keempat. Jadi ada satu sampai tiga yang belum kalian nonton. Dan banyak banget men cerita hidup lu itu banyak banget yang bisa kita ambil sebagai pelajaran hidup kita juga. Nah, supaya kalian gak ketinggalan video Daniel Tetangga Kamu berikutnya. Langsung aja kalo misalnya kalian udah subscribe, jangan lupa untuk pencet tombol lonceng atau belnya. Supaya kalian selalu dapet notifikasi kalo ada video yang baru aja kita upload, alright? Lanjut. Gini Yer, yang kita takutin narkoba, seks bebas, pergaulan yang salah, gitu segala. Dan itu semua yang tadi lu bilang tuh, kayaknya akarnya gara-gara tidak ada kehadiran ayah yang mengasihi. Betul, betul. Mari kita bicara tentang tidak ada kehadiran ayah ini. Gue kemarin pernah baca juga bahwa dunia ini adalah dunia yang takut ayah, gitu. You know, apakah itu takut ayah dalam segi tidak ada ayah di surga gitu ya, tidak ada bapak di surga. Atau fatherless dalam arti yang sangat literal. Karena laki-laki sekarang kalo misalnya dia pengen cabut dari rumah ninggalin anak itu kayaknya di beberapa negara udah sah-sah aja gitu. Beberapa negara itu kayak gak ada konsekuensinya ketika dia ngehamilin orang, dia punya anak dan dia cabut. Di Indonesia pun juga, aduh men gue denger cerita banyak banget bule dateng sini ngehamilin orang, cabut ke negaranya. Misalnya kayak gitu ya, ya gak bule juga sih misalnya dari luar kota pun juga. Tinggalin bibit dimana-mana. Nanti kalo meninggal baru pada, ini anak dari mana nih, anak dari mana nih. Ini dari mama yang mana nih. So, dan akhirnya kita jadi di dunia ini banyak banget anak-anak yang tumbuh tanpa seorang figur bapak. Betul, betul. Makanya menurut gue movement ayah hadir ini penting banget. Bagaimana sih, apa sih hal yang harus kita lakuin juga supaya kayak kita sebagai seorang ayah bertanggung jawab gitu. Atau seorang laki-laki minimal bertanggung jawab gitu. Jangan ngehamilin orang abis itu langsung cabut. Jadi kalo ayah hadir ini ya bro, sebenernya penekanan cukup besarnya ada di calon ayah. Oke. Jadi bagaimana caranya kita berhasil mengedukasi laki-laki sebelum menikah. Dengan berpikir gini, kalo mau menikah tapi gak mau bertanggung jawab, ih jangan nikah. Mendingan gak usah nikah. Daripada lahir anak-anak yatim piatu semua. Nah disinilah kita harus memenangkan pertempuran nilai. Menabrakan culture. Sehingga anak-anak yang akan jadi calon bapak adalah anak-anak yang fatherless ini kebanyakan hari-hari ini. Ya. Yang dia berpikir gue gak mau kayak bokap gue. Tapi dia gak punya source lain gitu. Figure lain. Figure lain atau cerita lain. Ya. Edukasi-edukasi buat calon, kalo di Kristen ada bimbingan pranika. Apapun lah nilai-nilai kepada calon ayah itu kan minim banget gitu. Ya kan misalnya gini ada orang ditanya. Ayolah bro kita serius dengan Tuhan supaya kita jadi lebih oke lah sejati lah gitu kan. Pria sejati kan. Orang bilang kurang sejati apa gue bro? Anak lima. Kalo cuma anak lima mah kucing juga lima anaknya. Cuma kan orientasi akhirnya. Pride laki-laki ada disitu. Gengsi, nama baik, ini dan sebagainya. Sehingga bagaimana berkorban, mencintai anak, membangun anak, membangun keluarga. Itu gak jadi sebuah court penting gitu. Gak punya ruang luas di hati banyak ayah hari ini gitu. Gue, kita ini sebagai laki-laki. Kita adalah laki-laki diciptakan penuh dengan misi. Oke contoh. Ketika kita SD, misi kita adalah lulus SD ke SMP. SMP, lulus SMP ke SMA. SMA bisa kuliah ketika kita, misi kita apa? Kalo misalnya lu belum punya pacar, misi kita adalah punya pacar. Oke jadi setelah kita kuliah, kita punya pacar. Setelah punya pacar, misi selanjutnya apa? Nikah. Ya. Oke udah nikah. Setelah udah nikah, misi selanjutnya apa? Punya anak. Setelah punya anak dan udah nikah, misi selanjutnya punya rumah. Setelah punya rumah, rumah udah cicilan dan lain-lain. Sekarang misi gue adalah menghidupi istri dan anak-anak gue. Di dalam kerjaan gue. Itu adalah misi gue. Sehingga yang terjadi apa? Misi kita sebagai seorang ayah. Misi sebagai seorang suami. Udah kita lupain karena itu udah mencapai. Sama seperti misi-misi kayak di SD, SMP, SMA dan lain-lain gitu. You know, dan itu yang bahaya menurut gue. Karena kita, gue makanya sering banget istri gue ngingetin gue. Kayak, eh lu boleh deh menghabiskan waktu sama anak-anak lu. Gitu, karena lu udah terlalu baik kerja sekarang gitu. Tapi, tapi kan sekarang nih kerjaan lagi oke, lagi hot gitu. Misalnya, lagi sibuk gitu kan. No, 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 no. Ini yang istri gue bilang. Gue gak peduli, lu punya six pack. Lu udah selesaiin maraton berapa banyak. Lu jadi orang tersukses, terkenal di Indonesia. Tapi kalau keluarga lu hancur, lu bukan orang sukses. Lu tetep adalah orang gagal. Bini gue bilang kayak gitu. Makanya, spend time sama anak-anak lu. Itu sangat, sangat kena banget buat gue. Dan saat itu gue membuat sebuah keputusan untuk mempunyai break setiap misalnya satu hari dalam seminggu. Break bener-bener. Handphone gue tutup bro, gue kunci, dilaci. Enggak gue liat gitu. Jadi gue itu break gue dan itu bener-bener pure. Gue spend time sama anak-anak gue sama istri gue. Kayak gitu. Dan karena perkataan istri gue itu Ben. Iya, iya. Ritual-ritual seperti makan pagi bareng, makan malam harus ada di rumah juga, sebisa mungkin setiap hari. Itu harus ada gitu. Dan itu feeling gue ya, itu yang mungkin si ayah hadirin juga pengen lakuin gitu. Iya, dan mungkin itu yang dinantikan sama anak-anak juga. Lo tau bro, ternyata gini, ini ya pengalaman gue ya. Hadiah paling indah buat anak apa sih? Waktu mereka liat kita semakin sayang sama mamanya bro. Jadi memang harus hadir karena hadiah yang paling sensasional buat anak adalah ketika kita makin sayang sama mamanya. Jadi kalau kita mau kasih hadiah yang terbaik nih buat anak-anak kita, ya sayangilah mamanya lebih dari sebelumnya. Surga sebelum orang sampai di surga menurut gue. Wow, bener. Speaking of toleransi ya, lo setiap Natal, malam Natal, lo selalu pake peci gitu di gereja, like what's that about gitu? Gue ngeliat di Youtube lu atau gue ngeliat di Instagram lu gitu? Iya. Jadi itu sebenarnya apresiasi tertinggi gue sama umat muslim secara khusus seorang banser, Nadaltul Ulama yang bernama Rianto. Di mana tahun 2000 dia mengorbankan nyawanya. Wow, supaya orang Kristen bisa menjalankan ibadah dengan baik. Waktu itu dia melihat benda asing lalu dia ambil ternyata itu bom yang ditujukan untuk orang Kristen. Tapi Rianto itu mengizinkan bom itu meledak di badannya. Demi orang Kristen masih bisa ibadah. Masih bisa pulang ke rumah ngumpul sama keluarganya. Nah makanya harusnya umat Kristen di Indonesia bersyukur tinggal di Indonesia di mana berpenduduk muslim terbesar di dunia. Karena Islam itu cinta. Orang suka nanya sama saya, menurut saya menurut gue Islam itu apa? Menurut gue Islam itu cinta gitu. Dan kita mesti syukuri dan itu makanya sebuah ritual. Kalau Tuhan izinkan mungkin tahun ini gue pengen ke lokasinya. Untuk mengajak perenungan gitu. Gue pakai peci Nadatul Ulama. Gue berkunjung Prisilaturame ke pondok-pondok pesantren di sana. Untuk menunjukkan bahwa umat Kristen masih bersyukur loh. Sekalipun udah lewat lama gitu bahwa. Tahun 2000 ya itu? Iya tahun 2000. Itu gak akan dilupakan sih. Salah satu pahlawan Natal dan itulah Indonesia. Itulah Indonesia di mana orang-orang beragama selalu tahu ada kepentingan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sebagai refleksinya dia bertuhan, yaitu Indonesia. Makanya orang-orang yang lahir di Indonesia kalau dia cinta Tuhan. Dia harus lahirkan Indonesia di dalam hatinya. Dan merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah itulah semangat toleransi itu. Apa yang terjadi dengan Indonesia sekarang ini menurut lo? Iya kita mengalami sebuah degradasi nilai sih. Dimana orang berpikir gini nih bro. Kalau gue gak suka sama dia, otomatis Tuhan juga gak suka sama dia. Kalau gue bilang dia sesat, pasti Tuhan dan surga langsung bilang dia sesat. Nah kalau gue suka sama dia, otomatis Tuhan juga suka. Yang Tuhan siapa, yang umat siapa. Itulah degradasi yang lucu awalnya tapi mengerikan di akhirnya. Iya. Gitu loh dimana orang ngerasa punya hak menempatkan diri lebih tinggi di atas orang lain dan dia punya hak untuk menganggap dirinya lebih hebat. Sama kalau dalam kekristenan terjadi gini, orang ke gereja hari minggu. Lalu pulang dia ngerasa dirinya lebih baik dari orang yang gak ke gereja. Itu berarti pergi berhasil pulang gagal. Nah itu degradasi nilainya disitu sih. Sehingga tapi gue percaya banget dasar negara Pancasila yang dibangun oleh semangat para pejuang. Gue pernah ngobrol sama veteran bro. Dan dia berkata begini, waktu mereka lawan Belanda. Satu Islam, satu Kristen. Lalu mereka terdesak nih. Lalu salah satu ngobrol gini, hey kita yang dukung dua loh Tuhan kita. Masa iya kalah sih sama company. Udah dua Tuhan ayo kita. Akhirnya mereka tambah semangat. Tapi itulah warna yang gak bisa dirubah. Makanya gue gak terima kalau ada orang-orang memberikan sebuah stigma negatif kepada agama tertentu. Itu menghancurkan kesakralan yang pejuang-pejuang udah bangun. Iya berarti jaman-jaman pejuang kita dulu, tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an. Bahkan mungkin di awal tahun 2000-an dimana Rianto tadi, Banser tadi itu masih mengorbankan diri gitu ya di gereja gitu. Itu kita masih belum terpisah karena agama ya mennya. Betul. Kayak baru akhir-akhir ini sejak ada, I don't know, kampanye politik tertentu yang menggunakan agama sebagai senjatanya gitu. Supaya memenangkan politik tersebut gitu. Iya, iya. Kayak saya gue yakin banyak orang kangen sama Indonesia yang dulu. Iya. Kita gak perlu cari tau harus kayak gimana. Back to basic aja. Iya. Damn I love Indonesia. Asli. Terima kasih loh, gue lagi pake ayah hadir disini justru. Terima kasih brother. Kita balik ngomongin soal bokap lu. Iya. Oke. Karena dia sendiri bisa dibilang adalah seorang pejuang, pahlawan Indonesia juga. Ya kan. Legacy beliau itu sampai hari ini masih hidup di lu, di abang lu, di adik lu. Masih kita omongin legacy beliau sampai hari ini. Gue mungkin pengen cerita satu momen juga di hidup gue di mana gue sebenarnya sedeket itu sama narkoba. Karena ada temen gue, dia putau juga. Sebenarnya itu gue SMA, gue SMA kelas 2. Oh my goodness. Ya gue SMA kelas 2 juga. Gue SMA kelas 2, gue main ke rumah dia. Kita sekolah di Australia, gue main ke rumah dia di Jakarta, gue udah tau kalo misalnya dia itu suka pake PT. Dia bilang kayak gitu kan, PT, PT gitu gak tau itu putau gitu kan. Dan gue main ke rumah dia dan dia literally dia linteng uang 100 rupiahan gitu atau 500 gitu gue lupa. Dan dia bakar di depan gue dan abis itu dia hirup dan abis itu dia bilang sama gue, bro. Nih anak nih, nih anak pinter. Dan dia, you know orang-orang mungkin yang pemakaian narkoba ini ya kayak Dan mereka sendiri juga secara influence tuh hebat gitu. Jago bergaul. Gue tuh kayak lumayan look up sama dia actually. Gue lumayan kayak, wow gila ya gue pengen banget tuh kayak se-cool dia. Ya gak sih? Nah akhirnya dia bilang sama gue, dia ngeliat ke mata gue dia bilang kayak, Bro lu tau gak, ini nih barang mahal banget. Tapi karena lu belum pernah nyobain gue kasih lu gratis deh. Karena padahal ini mahal banget lu bro. Dia bilang gitu, wah gila itu darah Cina gue langsung kayak, wow barang gratisan. Cuan, cuan, cuan. Cuan nih gitu kan, cuman abis itu dia tambahin lagi nih. Lu tau gak Niel, biasanya nih orang kalo misalnya nyobain mereka akan muntah. Tapi kalo orang kuat, mereka gak akan muntah bro. Dia bilang kayak gitu. Gue penasaran deh, lu kira-kira bakal muntah atau enggak ya. Wah asli gue udah barang gratisan, gue ditantang pula gitu. Udah kayak challenge accepted. Ya kan udah kayak gitu. Tapi gue inget saat itu nyokap gue yang akan jemput gue dari rumah dia. Nyokap gue, bukan supir gue. Biasanya nyokap gue antara nyokap gue atau supir gue. Tapi saat itu nyokap gue, kebetulan banget nyokap gue. Kalo misalnya saat itu supir gue yang jemput, most probably gue cobain. Gue gak ada masalah sama cinta kasih di rumah gue. Gue gak ada masalah sama keluarga gue harmonis banget gitu kan. Gue gak broken family dan lain-lain. Tapi kemungkinan besar kalo bukan nyokap gue yang jemput gue, gue nyobain. Gue bilang sama dia, wah sorry bro bentar lagi nyokap gue nih bakal jemput gue. Jadi aneh lah kalo muka gue beler gitu di depan nyokap gue. Santai bro, bisa minum jeruk. Bisa minum air jeruk. Gak kecium baunya. Lu bakal sadar lagi nyantai aja kok bro. Gue yang kayak pengen banget, pengen nyobain banget. Tapi akhirnya jangan deh, jangan deh. Gila, gak hangat. Nanti kalo misalnya gue sampe ke gap sama nyokap gue, gue gak mau malu gue. Blah-blah-blah kayak gitu kan. Pada akhirnya gue gak nyobain. Tapi itu mungkin bisa dibilang sampe hari ini gue masih inget karena itu momen terdekat. Gue dengan narkoba dan gue hampir dan gue masih inget namanya siapa. Gue masih inget gue ada dimana, kamarnya seperti apa. Itu momen terdekat gue banget gitu. Dan nasib gue bisa berubah banget kalo bukan karena lindungan Tuhan saat itu. Sama hidup gue gitu. You know, sekarang dibagi orang tua. Tadi kita udah ngomongin soal ayah hadir. Ibu sendiri gimana? Kalo nyokap gue tuh ya gini. Ibaratnya gini, bokap tuh gampang dibohongin lah. Nyokap tuh gak bisa. Gitu. Jadi makanya kan kenapa kempennya ayah hadir. Karena kebanyakan ibu-ibu yang memang udah ambil tanggung jawabnya. Oke. Gitu. Nyokap gue tuh asli gak bisa dibohongin. Dia bisa tau di titik mana gue lewat mobil nih gue nunduk. Dia bisa tau itu gue. Itu puluhan kali. Dia bisa nebak, tek di rumah ini ada gue. Abis pake. Gitu. Gue, dia selalu bilang gini. Hidung ngempis udah pasti aneh-aneh. Nah jadi disitulah sebenarnya peranan penting sih. Bukan cuma kita ya. Mendampingi suami. Memastikan suami tetep sehat, tetep waras, tetep mau dampingin. Ya disitulah peran ibu. Gitu loh. Makanya gue yakin tuh insting nyokap bro. Iya kan. Dia bisa hafal sesuatu yang membahayakan keluarganya. Meskipun dia gak bisa ngambil banyak tindakan seperti suaminya. Tapi itu yang membuat kita selain terjaga ya. Sadar ada yang sayang gitu. Nah nyokap gue tuh sangat kuat dalam insting. Gitu. Dan makanya tapi dia gak berdaya. Perkataan dia yang paling buat gue hancur hati adalah. Ketika dia ngomong gini. Apa perlu mama makai juga di depan kamu. Yuk kita makai bareng. Wah hancur lah hati gue. Karena keputusasaan. Dan berkali-kalinya gue gagal. Tapi peranan nyokap. Nah makanya hari ini semaksimal gue adalah. Gue membalas lah. Sebenernya jasa yang gak mungkin bisa dibalas sih. Iya kan. Bagaimana nyokap masih ada kan sekarang. Ya. Kayak disitulah gue berkomitmen untuk support dia. Sampai seterusnya. Sebagai ucapan terima kasih atas apa yang dia sudah lakukan. Di masa-masa berat dalam hidup gue. Dia suka nontonin gak sih nih. Youtube-youtube yang. Dia deg-degan kalau nonton. Kadang-kadang gue ngerti kalau dia gak mau nonton. Karena dia orangnya kadang visualisasi gitu. Keputer lah filmnya. Perasaan yang dulu ini ada lagi. Makanya kadang-kadang kalau diajak ngobrol gini. Dia pasti gak kuat lama. Habis itu ya sudah lah. Karena emosionalnya muncul lagi. Dan itu juga terjadi sama bokap gue sebenarnya. Ya cuma dia mungkin meredam aja. Tapi ketika flashback itu kayak mimpi buruk bercampur semua semua semua. Di depan mata dia lihat semua udah oke. Tapi gak bisa dipungkiri bahwa memori itu gak bisa hilang kecuali dengan dibantu oleh anak-anaknya. Memulihkan gitu sih. Ya. Pernah ada satu peristiwa bro jadi gue waktunya pulang. Dari Cina ya. Dari Cina tuh. Pasport gue dicopet orang. Waduh. Dan gue gagal pulang. Begitu gue gagal pulang ke Indonesia gue balik ke rumah sakit dia nangis. Ternyata dia berdoa supaya gue gak pulang. Karena dia mau menghadapi treatment yang berat setelah itu. Iman yang dia punya dia percaya banget iman dia bisa menyembuhkan kedua anaknya. Ya. Tapi ternyata setelah itu dia gak. Ya. Like gue gak ngerti gitu. Waktu Tuhan kasih gue bokap gue bilang sama Tuhan thank you. Waktu Tuhan ambil bokap gue harusnya gue bilang apa thank you. Karena bukan punya gue. Disitu gue ngerti kenapa dia diizinkan Tuhan. Karena di akhir dia bilang dia percaya karena bokap punya Tuhan bukan punya gue. Tuhan. 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 Tuhan.